Welcome back to TopiShare Monday, hari ini bersama saya Ira Safira. Setiap Senin kami akan men-share insight tentang desain, digital marketing, web development, dan lain sebagainya. Banyak orang berasumsi ketika mereka memiliki sebuah logo, itu telah menjadi brand untuk produknya. Padahal asumsi itu tidaklah benar karena logo hanyalah simbol terhadap sebuah produk, bukan menjadi brand. Branding adalah sebuah feeling atau result yang dirasakan oleh customer setelah menggunakan sebuah jesa atau produk. Dan hasil yang dirasakan oleh customer itu akan tertanam pada pikiran dan juga hati mereka. Hal itu akan menciptakan semuanya kepercayaan dari customer terhadap produk tersebut, itulah yang disebut dengan brand. Kenapa brand itu penting? Ada tiga hal yang menjawab hal ini. Yang pertama, orang-orang memiliki banyak keinginan tetapi hanya memiliki sedikit waktu. Kedua, banyak produk yang memberikan fitur dan juga jenis yang mirip satu sama lain. Yang ketiga adalah, orang-orang lebih yakin untuk membeli di suatu tempat yang telah mereka beli sebelumnya. Tujuan utama dari branding adalah mendapatkan customer sebanyak-banyaknya, sehingga ketika kita mulai jual di tahun-tahun ke depan, kita dapat menjualnya dengan harga yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menciptakan sebuah brand adalah sebagainya berikut. Yang pertama adalah, perbedaan. Pola pikir kita akan memfilter sesuatu informasi yang tampak berbeda daripada dengan yang lain. Yang ketiga itu adalah, inovatif. Dan yang keempat, validasi. Sekian insight dari saya hari ini. Jangan lupa untuk di-share video ini dan apabila Anda memiliki topik yang ingin kami bahas, silakan komen di bawah. Dan sampai jumpa di Topik Sharing Monday minggu depan. Terima kasih telah menonton!